Selanjutnya itu ada Tom's Cat Food ya Ini juga 1,2 kilo ya Dan dia ini warnanya pink Kandungannya itu tuna and lamb Jadi satunya kandungan ikan, satunya kandungan daging Nah dia ini juga punya claim, healthy skin and coat Strength immune system, control hairball juga Maintain cat stamina dan tidak ada pork, tidak ada lard Nah sebenarnya tadi juga tidak ada pork, tidak ada minyak babi ya Lard itu minyak babi ya Jadi kalau teman-teman tahu kadang-kadang minyak babi itu dibuat sebagai perasa dalam makanan kucing Jadi bukan daging babinya biasanya itu Jadi orang-orang sudah bingung Sebenarnya babinya itu bagaimana sih kucing itu kan tidak suka daging babi Ada beberapa yang bilang kayak gitu Sebenarnya itu seringkali bukan dagingnya yang dipakai Tapi minyaknya itu sebagai perasa karena enak gitu loh minyak babi Nah cuman kan ya tetap aja kalau misalkan kalian itu ada yang beragama muslim Itu biasanya Yang jadi permasalahan itu adalah Kondisi jual belinya Nah ini udah ada ziplocknya BTW Lupa aku kasih tahu Kita akan lihat Eh kok aku lupa sih aku pengen lihat Udah kebur pengen lihat kibelnya Belum kasih tahu ke kalian kandungannya gitu Nah oke kandungannya itu adalah Chicken ya Jadi bukan chicken meal tapi langsung chicken disini Gitu ya Jadi lebih tinggi kandungannya sebenarnya Eh lebih tinggi grade-nya itu lebih tinggi daripada makan sebelumnya Daripada chicken meal Karena dia chicken only Jadi biasanya kalau chicken itu Kandungan chickennya lebih gede atau lebih tinggi daripada chicken meal Kemudian baru tuna fish meal Ada muton meal Kemudian pea protein Ada sweet potato Jadi sweet potato ini biasanya itu ada di makanan yang ini ya Grain free ya Tapi ini disini ada sweet potato Karena sweet potato itu tinggi sama vitamin A Hai everyone Welcome back to my youtube channel Dengan aku Nita Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini Hai kenalin nama aku Nita Aku adalah makeup enthusiast dan juga cat lovers Kalau kamu interest dengan hal-hal berbau Beauty, makeup, kucing dan juga fragrance So make sure kamu subscribe ke channel ini Like, comment and share video ini Ke semua social media yang kamu punya Dan jangan lupa follow aku di social media Iya di tiktok dan juga instagram Karena aku juga sering review singkat produk-produk di kanal social media aku Kemudian ada egg powder Lalu ada chicken oil ya Oh jadi oil dari minyak-minyak ayam ya Kemudian coconut oil Ada beet Yes White cabbage carrot ya Oke Jadi dia tuh fibernya tuh sebenernya banyak Dan fibernya tuh dari Tanam Apa Dari buah-buahan Atau kayak sayur-sayuran Yang gak ada di dua makanan sebelumnya Aku review ya Tapi so far Kalau kayak taurin dan naiman tuh Memang pasti harus ada sih Dalam makanan kucing Kayak folic acid Amino acid Mineral-mineral yang ada di sini tuh Sudah pasti ada di makanan kucing Kalau tidak ingat 3,4 Sama kayak juga yang tadi Fatnya 16 Lebih rendah daripada yang sebelumnya Aku review Fibernya 3,5 Lebih kecil Daripada yang sebelumnya Aku review Kalsiumnya 1,3 Fosfornya 0,8 Taurinnya 0,15 Di sini tidak di state Ini ya Omega 3 dan omega 6 Karena kan dia sebenernya Bukan fokus kepada Hair and skin Nah kalau kita lihat dari Ini ya Jumlah pakan Misalkan kayak Torti Torti di Berat-berat 4 kilo Berarti masuk ke sini Itu adalah Sehari 50-70 gram Jadi lebih sedikit Daripada Tom's Cat yang kedua Yang aku review barusan Jadi sebenernya Lebih sedikit Berarti lebih irit Berarti ini Lebih padat Kalorinya tuh Lebih padat gitu Nah, 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 nah Oke, ini baru Mirip Literalnya mirip Sama si Beauty Mirip coy Nah, ini Ini mirip Kita lihat Bagaimana respon Bapak Ibu Kucing Ini Ibu-Ibu Kucing sih Sebenernya Lebih suka mana Umil mah Mau eh Torti juga Nah, ini Epetetnya beda-beda ya Ada kucing yang lebih suka Yang tadi Dua yang tadi Itu kayak langsung rebutan Ada juga yang Kayak yang ini tuh Nggak semuanya gitu Yang langsung berebutan gitu Mungkin dari segi aroma Berbeda juga Terakhir itu adalah Tom's Cat Food yang original plus ya Ini tuh untuk yang senior ya Kucing yang senior Dan dia ini Ada banyak banget loh Kandungannya tuh ada Araskan Salmon Ada Turki Ada Blueberry Dan ada Savory Recipe Blueberry disini tuh Lebih seperti antioksidan ya Fungsinya ya Untuk Antioksidan tuh Ekstraknya dari blueberry Nah disini juga standar Untuk klaimnya ya Minimize odor Jadi aroma-aroma Faces gitu ya Jadi di Apa Direduce gitu Dikurangi Bisa mengurangi Kemudian meningkatkan appetite Kayak Pala stabilitas Kayak Selera makan Kemudian Improve cat posture And bone health Dan No poke No lard juga Ini 1,2 kilo juga Ini untuk Adult cat Tapi yang kayak Lebih Apa ya Menurut aku sih Ini kayak Lebih senior gitu Nggak sih Untuk kucingnya senior Kita lihat dari Ini dulu deh Randungannya ya Cepat aku salah Ya kan Nah Karena kan ini First impression ya Sebenernya bukan First impression sih Aku tuh sering beli Buat kucing-kucing Yang di barata Karena mereka suka Amat tom's cat food Kalau kucing aku sendiri Sebenernya nggak yang Makan si tom's cat food Karena mereka suka Tapi secara Pup itu Mereka kurang cocok Gitu loh Jadi ini aku Pasti akan Kasih ke kucing-kucing Yang ada di barata Nah Kemudian Ini kandungannya Ada chicken Sama kayak yang tadi Ada corn Ada jagung Beda sih Kandungan pertamanya aja Sama-sama chicken Kandungan kedua Tiga Empat Lima Itu beda Sama yang sebelumnya Kemudian ada Turkimia Chicken oil Ada wet Atau gandum Ada peptide Ada peptide Untuk skin and coat Kemudian ada Rice gum Ada corn gluten Yes Red blueberry Ini kandungannya Literary 15 gram Kandungan pertama Ini beda ya Ada milk powder Kalau beet mah Ada tadi ya Beet itu Buat fiber juga Sebenernya Jadi untuk anti-herbal Sudah ya Kuliat jumlah pakan ya Contohnya si torti Ini 4 kilo Dia cuma butuh 50 sama 70 gram Oh iya Berarti hampir sama Sebenernya Kalau secara kalori Secara kepadatan kalori Dan kondisi jumlah pakan per hari Itu hampir-hampir sama Nah proteinnya juga Sama-sama 3-4 Fatnya 10 Lebih kecil Daripada yang sebelumnya Fabernya 6 Calcium 1,3 Fosfor 0,8 Taurin 0,1 Jadi sebenernya Kalau dari fat Gede yang sebelumnya Kayaknya ini Menurut aku sih Ini memang Ini ya Bentar-bentar Ini itu Difomulasikan Untuk memastikan Gizi seimbang Untuk meningkatkan Kualitas hidup Kucing Sepertinya Ini bukan Untuk kucing senior Aku kira Awalnya itu Ini untuk Kucing senior Tapi kok proteinnya Gede banget ya Kayaknya ini Original plus Itu karena Kandungannya itu Ditambahi Ditambahi Dengan Alaska Salmon Turki Dan blueberry Sebagai antioksidan Dan Savori risap Jadi harusnya itu Aromanya ya Lebih tinggi Pala kabilitas Kayak Rajavit yang Viniki deh Ininya Nah ini Nih kibelnya itu kan Kayak segitiga gitu kan Tuh Tuh Segitiga terus Mereka tuh juga Sebenernya Sudah Terkeipu-keipu sih Sebenernya Tuh Look at this Tuh Siapa yang mau Tuh Unyul lagi Unyul ini suka Suka sama semua Tom Tapi Apa ya Apa ya Di Pop Pop Atau Vesesnya Tuh Gak seoke Kalo pake Makanan lah Yang paling gak Kalo pake beauty Gitu Masih lebih oke Pake beauty Gitu loh Mungkin karena Si Unyul ini Pecinta Sebenernya Pecinta produk Lokal ya Tapi So far Sebenernya Kalo dari Segi ini ya Segmentasi Itu Tom's Cat Food Itu Di atasnya Si beauty Rajavit Juga di atasnya Beauty Gitu Karena secara kandungan Juga beda Meskipun beauty Sendiri juga udah Bagus Gitu loh Mungkin kandungannya sama Tapi kan sumbernya beda Misalkan kayak beauty Itu sumbernya Sama-sama ayam Contohnya ya Sama Tom's Cat Tapi kan ayamnya Si beauty dari Indonesia Tapi kalo ayamnya Tom's ini Dia dari Kalo gak salah Ini di strip Diproduksi di China Ih Unyul juga suka lagi Waduh Wih gila-wila Tuh Makannya sampe kayak gitu Tuh Lihat tuh Makannya sampe Ini banget Napsu Tuh Sedih Nyil Serius nyil Gak gitu juga kali Eh Nah ya Kira-kira Ini adalah Review-review Yang aku tuh Bisa kasih ke kalian Secara langsung Untuk Tom's Cat Food Jadi sorry banget Untuk review kali ini Itu Memang aku gak Menggunakan produk ini Karena aku pernah Menggunakan waktu itu Kan ya Kalo gak salah Yang ini Gitu ya Tapi hasilnya itu Dipup itu Kurang bagus Meskipun Sebenernya mereka Suka banget Super-super suka Sama varian Dari Tom's Cat ini Apapun Semua varian Dari Tom's Cat ini Mereka suka Karena setelahin Tinggi palatabilitas Tinggi derajat Kesukaan kucing Makanan ini tuh Kandungannya itu Banyak variannya Kemudian juga banyak Kayak kandungan Yang gak ada Di cat food lain Contohnya Seperti turkey meal Atau alaskan salmon Jadi ada value-value Kandungan yang Tidak ada di cat food lain Gitu loh So ya Kira-kira kayak gitu Buat kalian yang Kepengen Aku nge-review Apa lagi Please komen Di bawah aja Siapa tau Nantinya Aku Punya kesempatan Untuk Nge-review Produk tersebut Gitu ya Dan terima kasih juga Buat Semua brand Yang udah Mau di-review Jujur Aku sangat Menghargai banget Semua support Brand-brand yang Gak malu Gitu loh Untuk di-review Jujur Karena mereka tau Bahwa Kita gak bisa sih Memaksakan Kecocokan Produk kita Dengan Apa ya Ibaratnya ini kan Hewan kan juga Makhluk hidup Gitu ya Jadi Bisa jadi produknya Bagus Tapi kalau gak cocok Ya gimana Gitu kan Gak bisa dipaksakan Juga gitu Tapi so far Produk-produk Yang aku review Itu Biasanya Emang sudah aku pilih Kandungannya Karena Aku gak mungkin Nge-review Produk yang Menurut aku Kayak Worse banget Gitu kan Buat apa Masuk ke Youtube Ya kan So kalau gitu Thank you for Watching See you on the Next video Bye-bye Kaget dia Dadah Bye-bye Terima kasih telah menonton!